Banyak orang sudah mati sebelum mati secara fisik. Nah, kalau orang yang masuk kota perlindungan pasti akan menghidupi hidupnya dengan sungguh-sungguh. Tiap menit sangat berarti, tiap detik sangat berarti. Pemimpin yang benar selalu mewariskan sesuatu. Pada generasi berikutnya akan lebih baik daripada waktu saya pimpin. Pemimpin yang benar selalu mewariskan sesuatu. Adalah orang yang benar. Dikatakan di ayat yang pertama, pasal 20. Tuhan berbicara pada Yosua. Untuk Yosua ngomong sama para penatua Israel. Tuhan tidak ngomong langsung lewat Yosua. Ingat bahwa ini Yosua nulis berapa tahun kemudian. Dia ingin mengingatkan kembali kepada semua orang Israel. Sebelum kita berpisah dulu, ini lho prosesnya. Proses pertama adalah di cek temperaturnya. Yang pertama, apakah ada appetite for learning. Orang Lewi bertanggung jawab terhadap Torah dan pengajaran di Israel. Jadi, Yosua mengatakan kalian bagi sendiri. Kalau misalnya orang tidak ingin learning, maka dia pelit. Tidak mau kasih kotanya kepada orang Lewi. Tapi kalau orang sangat belajar, dia ingin orang Lewi dekat dia tinggal di tengah mereka. Jadi, yang pertama, Yosua ingin ngetest. Bukan dia yang bagi. Tetapi yang bagi biar mereka sendiri. Appetite for learningnya masih ada atau tidak. Apakah sama seperti dulu sebelum kita nyebrangi Sungai Yordan. Pengen belajar. Apakah sama? Atau sekarang merasa kita sudah mampu, tidak mau belajar lagi. Test nomor dua. Di samping pengajaran dan Torah. Orang Lewi dan imam-imam adalah perwakilan Tuhan di tengah bangsa Israel. Jadi, apakah mereka lapar akan hadirat Tuhan. Dari cara mereka mengajukan usul kota ini, kota itu. Akan kelihatan apakah ada hunger for God. Ada lapar akan hadirat Tuhan itu masih ada atau tidak. Apakah sama seperti waktu kita mulai proyek ini. Apakah sama seperti waktu kita mulai perjalanan ini. Apakah sama waktu kita mulai gereja ini. Apakah sama waktu kita mulai pelayanan Bible study ini. Apakah lapar akan Tuhannya masih seperti itu atau tidak. Yang ketiga, filled with gratefulness. Siapa yang mau sukarela menawarkan kotanya untuk tempat tinggal para imam dan orang Lewi. Yang melayani mesbah Tuhan. Siapa yang ingin ngembalikan ke Tuhan. Apas apa yang dia terima selama 14 tahun terakhir. Mengalami kemenangan, dapat warisan dan segala macam. Siapa yang hatinya penuh dengan ucapan syukur. Itu yang diuji temperaturnya oleh Yosua. Apakah kita masih grateful. Seperti waktu kita mulai proyek ini. Sewaktu kita nyebrangi Jordan. Waktu kita mengalahkan Jericho. Atau sekarang sudah makin banyak komplainnya. Atau kesaksian-kesaksian yang Tuhan kerjakan mulai jadi biasa saja dalam kehidupan kita. Tidak semangat memberinya. Tidak semangat berkorbannya. Dan yang keempat, apakah kita masih courageous seperti dulu. Courageous itu dimanifestasikan dengan membela yang lemah. Kalau membela yang kuat, membela yang berkuasa. Atau membela diri sendiri itu banyak. Tapi membela yang lemah, membela yang teransam. Itu courageous. Jadi ada empat pertanyaan untuk ngetes temperaturnya. Apakah siap untuk masuk season berikutnya. Untuk masuk level berikutnya. Untuk menaklukkan gurung berikutnya. Yang kedua, yang penting. Kalau temperaturnya baik. Langkah kedua, menurut Yosua adalah. Kenali aset yang paling penting. Apa yang paling berharga? Aset paling penting adalah kehidupan itu sendiri. Sanctity of life. Legacy of time. Mereka baru saja terima tanah. Itu inheritance. Punya tanah itu kalau zaman itu ya security. Ada jaminan, masa tua sampai kapan. Kita bukan lagi mondok di tempat orang. Bukan lagi musafir yang tidak punya pegangan apa-apa. Sekarang diberi warisan tanah perjanjian. Menurut Yosua, hidup lebih penting daripada tanah. Yang kedua, mereka punya ternak banyak. Bayangkan. 31 kota dikalahkan sama mereka. Barangnya dirampas. Kecuali yang di Yeriko tidak boleh dirampas. Tapi, kota-kota, daerah-daerah ini yang punya banyak ternak dirampas semua. Jadi, ternaknya banyak. Cuman Yosua bilang, hidup itu lebih penting daripada tanah. Lebih penting daripada ternak. Yang ketiga, mereka menang perang terus. Pasukannya besar dan kuat. Banyak tentaranya. Yosua juga bilang, hidup lebih penting dari tentara. Banyak orang sudah mati sebelum mati secara fisik. Nah, kalau orang yang masuk kota perlindungan, pasti akan menghidupi hidupnya dengan sungguh-sungguh. Tiap menit sangat berarti, tiap detik sangat berarti. Banyak orang di luar kota perlindungan hidup seenaknya sendiri. Tiga tandanya orang hidup itu apa? Hidup secara full ya. Satu adalah bertumbuh. Banyak orang hidup tapi tidak bertumbuh. Rohaninya tidak bertumbuh. Mentalnya tidak bertumbuh. Sama saja seperti orang mati. Menyanyakan the legacy of time. Yang kedua, produce and reproduce. Orang hidup selalu produce and reproduce. Banyak orang yang sudah merasa hidup begitu saja, tapi tidak produce apa-apa. Produce itu menghasilkan sesuatu. Atau reproduce. Mengolah sesuatu jadi barang baru. Yang di-produce apa? Ya bisa saja sebuah pelayanan, sebuah kelompok, komunitas, macam-macam. Yang ketiga, lambangnya hidup atau tandanya kalau ada kehidupan itu apa? Hope, pengharapan. Nah coba check dalam hidup saudara atau teman-teman yang lain, ada nggak tanda-tanda kehidupan ini? Bagaimana Pak Bambang kalau dua di antara tiga ada? Tidak cukup hidup itu. Hidup minimal tiga-tiganya iya. Satu, bertumbuh. Secara agresif bertumbuh terus. Doanya tiap hari, aku ingin bertumbuh. Rohaninya iya, mentalnya iya, pengetahuannya iya, relationship dengan orang, dengan Tuhan iya. Yang kedua, produce. Apa yang saya produce hari ini? Ya, yang saya hasilkan hari ini apa? Apakah menguatkan orang lain, menolong orang lain ketemu Tuhan, memberi penghiburan, kekuatan, nulis, kesaksian, itu produce. Yang ketiga, hope. Adakah pengharapan masa depan yang lebih baik dan ditularkan kepada orang lain? Yang kedua, kota-kota di kota-kota perlindungan ini, orang sangat menghargai waktu dan kehidupan karena semestinya kalau di luar situ mereka mati. Jadi semua orang yang di kota perlindungan, itu menghargai tiap detik, tiap menit, dan mencoba menghidupinya. Banyak kita kurang menghargai hidup karena kita take it for granted. Kita pikir ya, besok pagi akan hidup lagi, lusa akan hidup lagi, tahun depan masih akan hidup lagi. Sesungguhnya, tidak ada orang yang bisa menjamin, saudara besok pagi akan hidup lagi. Atau lusa, atau tahun depan. Jadi, kalau kita tidak take it for granted, kita akan menghargai setiap detik, setiap menit, setiap jam hidup kita, bagaimana supaya to live in its fullness, hidup dengan segala kepenuhannya. Yang ketiga, pada pintu gerbangnya, banyak orang diperpanjang hidupnya. Orang semua matanya, penduduk kota perlindungan, lihat ke pintu gerbang. Karena di pintu gerbang itu, dibutuskan orang-orang boleh hidup lebih lama lagi, untuk menghidupi hidupnya. Jadi, bersyukur, karena di pintu gerbang. Kita lihat dalam organisasi, pelayanan, gereja, keluarga kita di pintu gerbang, di tempat pengambil keputusan. Apakah hidup orang-orang diperpanjang? Hidup anak, istri, teman, diperpanjang. Artinya dampaknya bisa berlangsung terus. Langkah yang ketiga, setelah tahu aset terbesar itu adalah kehidupan, langkah ketiga, lindungi aset yang ada. Jadi banyak orang itu, fokusnya kepada bagaimana berantas kejahatan. Bagaimana berantas virus. Tapi kita tahu, cara yang terbaik untuk menang dari COVID, bukan bagaimana berantas virus, tapi bagaimana menguatkan daya tahan tubuh, termasuk dengan vaksin, dengan vitamin, dan segala macam. Jadi yang ada pada kita adalah orang-orang yang tidak bersalah, tidak sengaja bunuh orang, masuk ke kota perlindungan. Yang harusnya jadi fokus kita adalah mereka. Bagaimana melindungi, membangun mereka yang ada, yang diberi anugerah tambahan hidup, itu yang dibangun. Bukan mikirkan pertama-tama bagaimana menghabisi orang-orang yang jahat di luar. Yaitu, perlu di-stop orang jahatnya, tapi prioritas pertama adalah membangun apa yang ada di tangan kita. Saudara penguasa kota perlindungan, Saudara diberi aset orang-orang yang hatinya baik, tapi pernah buat kesalahan, tidak sengaja bunuh orang lain. Ini aset yang luar biasa, yang harus dilindungi. Itu sebabnya, ada empat kali di Alkitab disebut kota perlindungan, mulai dari keluaran 21, kebilangan pasal 35, keulangan pasal 19, dan sekarang Yosua pasal 20. Karena Tuhan melihat ini sangat penting, mulai dengan apa yang ada. Lindungi orang yang tidak memiliki maksud jahat. Orang yang baik, kalau itu diperkuat, maka lama-lama kejahatan akan menyempit dan akan budar. Seringkali kita keliru, kita fokusnya kepada merantas jahatnya, bukan menguatkan orang baiknya. Perkuat aset yang ada, jangan sampai ada darah orang benar, ditumpahkan di tanah perjanjian. Karena Tuhan melihat darah itu kehidupan, dan kehidupan orang benar itu sangat berharga di mata Tuhan. Jangan sampai apapun harus dikerjakan. Kalau perlu membangun kota perkubu, kalau perlu membuat peraturan yang sedemikian rupa, supaya jangan sampai darah orang benar ditumpahkan. Nah, zaman sekarang mungkin kita membunuh orang di gereja bisa, bukan dengan pedang, tapi dengan lidah kita, kita membunuh semangatnya orang. Bisa juga. Bukan oleh pedang, tapi oleh lidah. Lindungi aset. Bangun aset yang ada. Langkah yang keempat, menyehatkan aset itu sendiri. Asetnya tidak hanya dilindungi, diidentifikasi, tapi dibuat sehat. Caranya bagaimana? Kita sadar, people make mistake. Orang buat kesalahan tiap hari. Harapannya, kita pun ya, saudara dan saya, buat kesalahan sebagai pemimpin. Yang penting, jangan buat kesalahan yang sama dua kali. Kita harus belajar, supaya tidak buat kesalahan yang sama terus. Kalau kesalahan yang baru, tidak ada masalah. Kita belajar daripadanya. Banyak pemimpin, banyak orang tua, tidak memberi space for mistake. Kita harus create. Di keluarga kita, di gereja, people bisa make mistake. Asal hatinya tidak jahat. Tidak ada kebencian, tidak ada revenge. Tidak ada hate. Orang bisa buat salah. Dan kita semua pernah buat salah. Ada tidak space di keluarga kita, di gereja, di organisasi kita. Space untuk orang memperbaiki dari kesalahannya. Ada tiga hal yang dinasihatkan, atau dicontohkan Yosua. Yang pertama, di kota perlindungan, dia create space for reflection and evaluation. Sediakan tempat untuk refleksi pribadi dan evaluasi. Jadi di kota perlindungan ini, yang tinggal di situ adalah para orang lewi dan imam-imam. Semua melayani Tuhan. Jadi dia banyak waktu tenangnya, untuk bisa refleksi dan evaluasi. Yang kedua, space for learning. Sekali lagi, di kota perlindungan itu tempat tinggalnya orang lewi, yang menjadi guardian penjaganya torat. Yang bertugas mengajarkan torat. Jadi tidak hanya sekedar orientasi ke masa lalu, untuk refleksi, untuk evaluasi, tetapi juga learning hal baru. Mendorong supaya ada input-input baru untuk masa depan. Dan ketiga, ada space untuk second chance. Selama di sana juga bisa, atau setelah imam besarnya meninggal, dia bisa kembali dan kemudian bisa merbaiki hidupnya. Kesempatan yang kedua. Yang kelima, bangun komunitas dan budaya yang subur, untuk memunculkan pemimpin yang bagus. Itu kota perlindungan. Satu, dibuat aturan, di kota perlindungan, there is no place for revenge, atau events. Tidak ada gagasan untuk balas dendam, tidak boleh ada. Semua orang yang mau balas dendam, menuntut balas, tidak boleh tinggal di kota perlindungan. Tidak ada revenge sama sekali. Yang ada, roh pengampunan, forgiveness. Yang kedua dikatakan, kalau mereka masuk dan kemudian, pergi ke tempat gate, atau pintu gerbang, pemimpin-pemimpin akan mendengarkan mereka. Artinya apa? Setiap orang yang masuk adalah orang penting. Pemimpin-pemimpin ambil waktu, untuk dengarkan, ini orang asing, belum pernah tahu namanya siapa, dari mana, begitu dia masuk, maka para pemimpin memberi telinganya. Ini kultur yang luar biasa. Banyak orang sakit jiwanya, karena tidak ada yang mau dengerin dia. Banyak orang depressed, meninggalkan Tuhan, karena tidak ada telinga, yang mendengarkan dia. Kota perlindungan, yang pertama, yang kedua, di sini banyak telinga yang rela mendengarkan. Kenapa? Karena semua yang masuk sini, orang penting. Penting di hadapan Tuhan, karena diciptakan dalam citra Allah. Ketiga, boleh ngomong tanpa takut. Nah, apakah ini sama, kalau ini kota perlindungan itu keluarga saudara, atau gereja saudara, atau perusahaan, atau organisasi, apakah orang boleh ngomong, yang benar, tanpa takut. Asal ngomongnya hal benar. Jangan gosip, jangan menghasut, jangan perkataan kebencian. Speak the truth, katakan kebenaran. Sebuah organisasi, kulturnya bagus, trustnya tinggi, kalau orang bebas ngomong, apa yang dirasa benar. Diberi telinga, tidak ada revenge, dan orang bisa ngomong, hal yang benar, tanpa takut. Yang keempat, tidak boleh ada kebencian, atau amarah, atau kebencian, tidak boleh ada dalam budaya organisasi ini. Kalau ada masalah, selesaikan. Jangan ngomong di belakang, ngomong di depannya, selesaikan, tanpa hate. Persoalan bisa ada, salah bisa ada, beda pendapat bisa ada, diselesaikan dengan kasih. Tidak boleh ada kebencian. Yang kelima, tidak boleh ada judgment. Orang merasa nyaman, ngomong apa saja, biasanya orang takut ngomong di pertemuan, di gereja, karena takut nanti di judge, di judge saya ini bodoh, di judge saya ini kurang peka, di judge saya ini, ini dan itu. Takut di judge. Kota perlindungan, tidak ada judgment. You can be yourself. Tidak usah pakai topeng apa-apa, tidak usah pakai emas apa-apa. Dan yang keenam, tidak ada diskriminasi. Orang asing boleh masuk, pendatang boleh masuk, ya, semua diperlakukan dengan sama. Nah, saya dorong ini terjadi dalam organisasi sodara, gereja sodara, atau rumah tangga sodara. Yang terakhir, yang keenam, ya, menentukan kota kediaman bagi para imam. Jadi, mereka disuruh menentukan, milih kota mana saja untuk imam, kota mana saja untuk, eee, orang lewi. Imam, itu adalah, mereka biasanya setahun sekali masuk ke ruang maha kudus, memperbaharui. Korban-korban yang dinaikkan tiap petang, itu memperbaharui. Yang lama dikubur, yang baru muncul. Jadi, kalau kota-kota imam seperti Hebron, di mana imam tinggal, itu melambangkan, pembaharuan, renewal. Kita harus bangun sistem, di keluarga, di organisasi, di gereja, di perusahaan, di mana pemimpin, ya, punya akses, untuk dari waktu ke waktu, dibaharui. Entah lewat retreat, entah lewat training, entah lewat solitude, tapi ada akses untuk renewal. Sebelum harus burn out, sebelum capek, sebelum mati muda karena stroke, sebelum segala macam, ya, perlu ada renewal, dari waktu ke waktu. Itu kota-kota para imam. Sedangkan kota-kota orang lewi adalah learning. Ya, kalau pemimpin tidak ada akses untuk learning setiap saat, ya, pelan-pelan dia akan menuju ke bawah, akan decline, dan akan lenyap begitu saja. Jadi, dalam organisasi, dalam keluarga, dalam gereja, dalam perusahaan, ada dua hal yang penting. Dua sistem ini. Satu adalah sistem untuk renewal, dibaharui lagi, dibaharui lagi, ya, karena seringkali passion kita itu leaking, bocor, ada pembaharuan. Yang kedua adalah akses untuk learning. Ya, Nah, niatnya pemimpin sendiri bagaimana? Kalau dia sudah diberi akses, tidak mau belajar, ya, kelirunya sendiri. Kalau sudah pelajari, Bani Lewi ini, mulai, kelihatan aktivitasnya di kejadian 34. Kejadian 34 itu pasal yang agak gelap. Waktu itu, saudaranya Lewi, saudara perempuannya, namanya Dina, diperkosa oleh orang yang namanya Sikam. Di kota Sikam. Orang yang namanya Sikam, di kota Sikam memperkosa anaknya Yaakob, yang namanya Dina. Kemudian dikatakan, ini anak-anaknya Yaakob, khususnya Lewi dan Simeon, bertipu muslihat. Minta semua laki-laki di Sikam waktu itu, supaya mau disunat. Pada hari ketiga, pas mereka sedang kesakitan, dua orang ini, Simeon dan Lewi, menyerbu kota Sikam, membunuh semua pria di Sikam. Dendamnya luar biasa, kebenciannya, kemarahannya luar biasa. Satu perempuan, anaknya Yaakob diperkosa, seluruh kota yang pria semua, habis semua. Tidak ada satupun yang hidup. Besar, kecil semua. Habis. Itu awal cerita soal Lewi. Kemudian di kejadian 49, oleh karena perbuatan itu, Lewi dan Simeon dikutuki. Yang lain diberkati, Lewi sama Simeon dikutuki oleh Yaakob. 49 ayat 5 dan 7. Yaakob tidak mau diasosiasikan dengan anaknya yang namanya Lewi. Tapi kalau sudah lihat di bilangan, waktu mereka sudah mau masuk tanah kanaan, ya, dikatakan hanya orang Lewi yang boleh dekat sama Tuhan. Kalau kemah, pindah kemah kemana-mana yang mengelilingi kemah pertemuan, tabernakal itu orang Lewi semua. Orang lain tidak boleh. Orang Lewi dianggap milik pusaka Tuhan. Mereka gantinya semua orang sulung. Milik kesayangan Tuhan. Punya kedudukan khusus dihadapan Tuhan. Orang Lewi dijadikan pusat pengajaran. Penanggung jawab cahaya, yaitu torat di tengah orang Israel. Kok bisa begini gimana? Mulainya jelek, tipu muslihat, membantai seluruh kota, amarah, apa namanya, bales dendam, dikutuki oleh bapaknya sendiri karena kejam, ya. Kemudian berubah menjadi bangsa yang paling dekat dengan Tuhan. Hanya mereka yang boleh dekat Tuhan. Yang dianggap anak sulung oleh Tuhan. Dan dipercaya dengan torat. Apa sebabnya? Yang merubah itu kejadian dikeluaran 32 ayat 26. Waktu orang Israel waktu itu mempersembahkan anak lembu emas buat ilah lain. Musa di atas gunung dengan Yosua menerima sepuluh perintah Allah. Kemudian orang Israel semua buat anak lembu emas. Musa marah. Tuhan marah. Musa marah luar biasa. Ya, belum lama keluar dari Mesir sudah meninggalkan Tuhan nyembah berhala. Kemudian di ayat 26 Musa berkata kepada seluruh Israel Siapa yang memihak kepada Tuhan datanglah kepadaku. Orang Lewi cepat-cepat ya zil dengan semangat dia juga ikut marah berdiri di belakangnya Musa. Hanya suku Lewi. Sebelah suku yang lain tidak. Hanya suku Lewi lari langsung berdiri bersama dengan dengan Musa pada hari itu. Zilnya ini ya, semangatnya ini militannya ini merubah nasibnya bangsa Lewi sejak hari itu dari yang dikutuki dari yang kejam yang bales dendam yang marah menjadi bangsa yang disayang Tuhan yang dianggap sebagai anak sulung yang boleh mendekat kepada Tuhan. Saya membayangkan kalau saya orang Lewi kemudian saya diberitahu bahwa kamu akan tinggal di Sikem dan di Hebron maka ingatan saya kembali ke masa lalu. Di masa lalu di kejadian 34 waktu itu orang Lewi bapaknya orang Lewi menghabisi semua penduduk karena dendam. Ya kekejaman yang luar biasa kemarahan yang luar biasa tidak hanya gigi ganti gigi ini gigi ganti nyawa semua seluruh kota dihabisin sama Lewi tempat terjadinya kekerasan tempat terjadinya kekejaman itu orang Lewi ingat betul nenek moyangnya yang berbuat salah sampai dikutuki oleh Yaakob tempat dimana tempat dimana amarah tidak terkendali orang gak bisa nguasai amarahnya masa lalunya ya itu Sikem dulu ya Simeon dan Lewi dua orang tidak pikir panjang bahkan waktu ditegur oleh Yaakob tidak bertobat juga tempat dimana ada pembantaian yang mengerikan dikerjakan oleh Lewi bayangkan kalau harus kembali ke kota itu lagi dengan semua memori itu masa lalu biasanya yang sulit kita coba hindari kita gak mau revisit kita gak mau inget-inget lagi tapi kalau sudah mau sembuh betul you have to deal with your past kita harus berani berurusan dengan masa lalu kita sejelek apa seburuk apa kita harus kembali ke sana dan bereskan masa lalu kita ya ini dua peristiwa sulit baik di Sikem maupun di Hebron yang paling menyusahkan Yaakob ya dua kota ini Sikem dan Hebron kini dua kota ini jadi pusat pengajaran tempat di di mana Torah diajarkan di mana imam tinggal penyembahan dinaikkan kota di atas gunung di mana orang asing orang yang ketakutan mendapatkan perlindungan kita gak bisa sekali lagi time will not heal waktu tidak akan menyembuhkan semua orang cenderung meninggalkan melupakan tapi sengaja ya oleh oleh bangsa Israel Lewi kembali ke Sikem ke Hebron untuk redeem their past redemption masa lalunya bereskan pengampunan sehingga bersih bukan dilupakan bukan ditinggalkan ya tetapi dihadapi dan dirubah Sikem sekarang adalah pusat pengajaran Sikem sekarang adalah pusat penyembahan Sikem adalah tempat di mana orang-orang lemah orang asing dilindungi pemimpin adalah agen perubahan mengubah tempat yang tadinya gelap penuh kemarahan belas dendam peristiwa lain yang menyakit ke hidup kita banyak di Sikem banyak di Hebron ya dirubah menjadi tempat yang bersinar kota perlindungan kediaman para imam dan pelayan Tuhan penuh dengan pengampunan second chance dan pusat pengajaran masih adakah Sikem kota lama dalam dan di sekitar hidupmu ya kita mungkin coba melupakan kita coba apa namanya tidak mau ingat-ingat lagi tapi cara menyelesaikan Sikem bukan dengan meninggalkan dan melupakan tetapi dengan revisit mendatangi lagi deal with it diselesaikan dan ditransformasi ya sehingga keluargamu organisasi gereja diperkati apakah Sikem dan Hebron dalam hidupmu sudah diubah oleh Tuhan menjadi kota-kota perlindungan dan kota-kota kediaman orang lewi selamat menikmati ini adalah pesan-pesan Joshua yang terakhir sebelum semua pulang ke tanah masing-masing ke inheritance masing-masing di bagian terakhir dari pasal 21 yaitu ayat 43 sampai 45 ada beberapa hal ada 4 hal yang merupakan penggenapan janji Tuhan jadi kita melangkah ke depan andalkan janji Tuhan yang pertama dia berikan inheritance dulunya waktu di Mesir orang Israel adalah slave budak ya kemudian sekarang di pasal 21 mereka semua landlord punya tanah jadi ada legacy ada sesuatu yang nanti mereka turunkan ke anak cucu mereka kalau budak tidak ada yang diturunkan kecuali perbudakannya juga anak cucunya jadi budak juga tapi sekarang mereka bisa punya warisan untuk anak cucunya itu janji Tuhan kita sebagai orang percaya juga dulunya kita slave kita pemimpin kadang-kadang kita slave juga slave dari apa kita pengen selalu disukai semua orang selalu dipuji orang seringkali kita senang ditakuti orang itu kita slave ya jadi banyak pemimpin yang motivasinya ingin tidak ada orang yang tidak suka sama saya atau supaya semua orang takut sama saya itu slave jadi orang Israel pindah dari slave di Mesir menjadi land owner jadi ada legasinya ada warisan pemimpin yang benar selalu mewariskan sesuatu jadi Tuhan berkata andalkan janji Tuhan kalau kita benar sebagai pemimpin Kristen kita akan mewariskan kepada pemimpin berikutnya pada generasi berikutnya organisasi yang saya tinggal akan lebih baik daripada waktu saya pimpin itu legasinya yang kedua dikatakan home yang Tuhan janjikan home dulunya 40 tahun muter-muter di Padanggurun di wilderness sekarang mereka settle home itu artinya apa bukan house home ada family ada caring community dalam diskusi saya sampaikan bahwa kebahagiaan selalu berkaitan dengan caring community ada kelompok orang tidak bisa sendirian fulfillment dan kebahagiaan selalu ada family ada community dimana dia merasa diterima dimana orang sekitarnya merasa belonging jadi itu yang dijanjikan Tuhan nomor dua tidak hanya menjadi punya tanah kemudian di in the middle of nowhere sendirian bukan itu tidak ada kebahagiaan disana tapi ada caring community ada family entah itu keluarga atau keluarga dalam Tuhan itu yang memberi kebahagiaan pada kita yang ketiga adalah guidance dan providence dari perang perang terang terus dan muter-muter akhirnya dikatakan di ayat 43 45 tadi mereka mendapatkan rest tidak lagi fight sekarang rest rest in God bisa mengandalkan Tuhan tidak lagi fight 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 untuk egonya untuk dirinya sendiri Tuhan menjanjikan rest di dalam Tuhan ada damai ada rest jadi Tuhan janjikan pada kita dan kita waktu terima Tuhan Yesus juga ada damai yang melampaui segala akal saudara bisa punya warisan bisa punya kekayaan bisa punya komunitas tapi kalau tidak ada peace yang dari Tuhan damai yang dari Tuhan keputusan yang sudah ambil sebagai pemimpin akan kacau balok jadi yang Tuhan janjikan kalau kita memimpin bagi Tuhan juga ada rest ada peace kita bukan terus fight ada orang yang tidak di masa perang tapi jiwanya terus fight jiwanya terus fight tidak pernah ada damai Tuhan menjanjikan ada damai pemimpin perlu rest jiwanya apa ditaruh di tangan Tuhan peace sehingga keputusan yang diambil bukan lagi mencari sesuatu buat dirinya yang keempat Tuhan janjikan dikatakan semua musuhmu aku serahkan kepadamu jadi impact dan kemenangan Tuhan janjikan satu adalah kita tidak lagi dari budak kita bebas dari budak andalkan janji Tuhan buat para pemimpin ini kita menjadi land owner kita akan meninggalkan legacy kita akan berikan warisan andalkan janji Tuhan ini pemimpin yang baik dihadapan Tuhan pasti ninggalkan warisan kalau ada pemimpin mimpin organisasi mimpin keluarganya kemudian dia pergi jadi rusak jadi lebih jelek itu artinya dia tidak mengandalkan janji Tuhan tentang warisan tentang legacy kalau kita tinggal harus lebih baik itu gereja itu organisasi atau apapun juga yang kedua ada community yang Tuhan berikan zaman dulu tahun 70-an ada stiker eagle flies alone sendirian kesepian orang dulu percaya tahun 80-an pemimpin itu sepi kesepian tidak seharusnya begitu pemimpin yang berhasil itu terbang bersama-sama dengan pemimpin lain ada komunitas ada keluarga Tuhan bilang di dalam perjanjian lama kuasailah bumi pimpinlah bumi di pasal 2 Tuhan bilang tidak baik manusia itu sendirian jadi mimpin tidak boleh sendirian bersama-sama Tuhan janjikan komunitas yang caring family tanpa itu kita tidak dapat kebahagiaan apa-apa yang ketiga janji Tuhan adalah rest kita tidak lagi fighting fighting dengan Tuhan lagi kita damai berdamai dengan masa lalu berdamai dengan Tuhan berdamai dengan masa depan kita keputusan yang diambil bukan lagi ego tetapi untuk kepentingan orang banyak yang terakhir Tuhan janjikan impact dan kemenangan sejauh kita mengikuti 1,2,3 yang keempat itu akan menjadi bagian kita musuh-musuh kita akan diserahkan Tuhan kepada kita jadi ada 7 hal yang dipesankan Yosua sebelum berpisah dengan semua orang Israel nanti ada pidatonya sendiri di pasal 23,24 tapi di pasal 21 ini ada sebelum orang Israel semua kembali ke rumahnya diberi 7 hal yang langkah yang dikerjakan oleh Yosua untuk make sure bahwa mereka akan berhasil di tempat mereka masing-masing selamat menikmati selamat menikmati